Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indopol, hanya terdapat satu sosok calon wakil presiden yang bisa menjamin kemenangan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden 2024 melawan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan. Terdapat beberapa simulasi capres 2024 berpasangan yang dilakukan oleh Indopol. Dikutip Tribun Wow akan tetapi pada hasil survei yang dirilis selasa 20 Juni 2023 itu hanya satu simulasi yang memperlihatkan Prabowo menang melawan Ganjar dan Anis. Simulasi pertama adalah baca pres dipasangkan dengan tokoh berlatar belakang Nahdlatul Ulama. Dalam survei ini dimunculkan sejumlah nama tokoh-tokoh NU mulai dari KH, Miftachul Ahyar, Hovifah Indar Parawansa, KH, Said Akil Siraj, Chak Imin hingga Mahfud MD. Dari beberapa simulasi, hanya menkopol hukam Mahfud MD yang mampu membawa Prabowo menang melawan Ganjar dan Anis. Pada saat simulasi Prabowo disandingkan dengan tokoh-tokoh nasionalis seperti Ketum PSSI Erik Thohir, Prabowo justru tidak bisa menang dari Ganjar. Nama Ganjar menempati urutan pertama jika ia disandingkan dengan Erik Thohir ataupun menparek Raph Sandiaga Uno. Pada survei tersebut Prabowo memiliki tingkat popularitas 95,40% lalu tingkat kedisukaan 94,17%. Di peringkat kedua terdapat Ganjar dengan tingkat popularitas 89,68% dan tingkat kedisukaan 94,17%. Posisi ketiga diisi oleh Anis dengan popularitas 89,52% dan tingkat kedisukaan 89,21%. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!